Oke, ini salah satu jenis mustikan santara yang jenis tanah ya, bukan air ya, ada dua, bahkan ada tiga untuk kategori mustika, kemudian prestone tanah, kemudian ada prestone air lautnya, ini dia termasuk air tanah, air tanah air ya, tanah air, tipenya dalam lautan lihat garamnya sudah terbentuk, ini yang menyatakan bahwa mineral ini dalam usia yang sangat kuat, karena ada proses pengkristalisasi, kemudian dia memang permata, jenisnya permata, dan kita bisa uji di lab, karena kristalisasi itu bicara tentang usia yang kuat, ada juga bentuk yang seperti ini, yang kecil-kecil yang akan dijadikan kalung, lihat ini ada kristalisasinya, bukan tali air ya, ini menyatakan bahwa batuan endapan di seputarnya itu juga punya usia yang sama, tapi karena melekatkan ruang yang berbeda, dan ini adalah kimia organik, kimia betul-betul organik, lalu kita juga bisa mendapatkan yang seperti ini, ini adalah permata piur, saya selalu memberikan istilah ini adalah adiknya dari intan, dia masih cukup lunak, baru lulus, ini kalau kita lihat dari sisi lampu, ini tembus, kemudian ada juga yang tipe ini, ada beberapa yang berkaitan dengan mustika, dia akan membentuk gambar, seperti apa ya, seperti karakter, nah seperti ini, kalau saya lihat ke atas, ini seperti wajah, ada karakter-karakter lucu, tapi kalau kita lihat di atas, dia berubah lagi, kalau dilihat dengan jelas, dia beda, kemudian kita lihat ini seperti ada karakter, nah ini adalah kategori untuk mustika, karena ini sudah diambil dari lautan, kita tahu bahwa lautan itu punya ilmu pengetahuan yang sungguh-sungguh luar biasa, ini juga tipe mutiara, ini adalah mineral yang berasal dari organisme makhluk hidup, yang biar keluar lapisan demi lapisan, cuma satu saja yang bisa meningkat dan membuat pengerasan dalam sebuah sistem cara hidupnya, yaitu kerang, dia bisa berkoloni, berkomunitas, kemudian membentuk koloni, dan ini adalah komit, komit itu kerang itu tidak berbeda dengan kerang budidaya, tetapi kerang liar dengan usia yang cukup lama, kemudian dia bisa mengeluarkan nektannya, jatahnya, lapis-lapis demi lapis, dan ini dicara tentang usia yang dua, oke, itulah jenis-jenis permata mustika tanah air musantara, thank you. Terima kasih. Terima kasih.